Halo co-friends, kita tulis yuk pembulatannya sampai puluhan terdekat Nah, kita lihat dulu angka puluhannya Kalau angka sesudahnya kurang dari 5, berarti kita bulatkan ke bawah Jadi, angka puluhannya tetap dan semua angka sesudahnya menjadi 0 Tetapi, kalau angka sesudahnya lebih dari atau sama dengan 5, kita bulatkannya ke atas Angka puluhannya ditambah 1 dan semua angka sesudahnya menjadi 0 Nah, sekarang ke soal nomor 1 yuk, ada 45 Nah, angka puluhannya yang mana co-friends? Benar banget, ada angka 4, berarti angka setelahnya adalah angka 5 Nah, angka 5 ini sama dengan 5 ya Berarti, soal nomor 1 kita bulatkannya ke atas Nah, karena ke atas, berarti 4 ini ditambah dengan 1 Benar banget, dan angka setelahnya menjadi 0 Sehingga kita peroleh 50 45 dibulatkan menjadi 50 Yeay, lanjut yuk ke soal yang nomor 2 Di soal yang nomor 2, kita punya 36 nih Angka puluhannya yang mana co-friends? Benar banget, ada angka 3 dan setelahnya ada angka 6 6 dengan 5 bagaimana? 6 benar banget, lebih dari 5 Nah, kalau kayak gini berarti pembulatannya ke mana co-friends? Hebat banget pembulatannya ke atas juga ya Jadi, nanti kita punya 3-nya diapain? Benar, 3-nya ditambah 1 dan angka setelahnya menjadi 0 Sehingga kita punya 40 Jadi, 36 dibulatkan menjadi 40 Yeay, kita berhasil ngerjain soal ini co-friends Hebat banget, ternyata mudah ya Kalau gitu, sampai jumpa lagi di pembahasan soal selanjutnya Tetap semangat belajarnya co-friends Soal selanjutnya